Mantap guys, makin sore makin cair merata PKH Juli Agustus 2024 BPNT cair serentak di dua bank himbara Benarkah besok untuk semua bank penyalur? Bagi itu PKH dan BPNT, mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya sangat mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Mantap guys, makin sore makin cair merata PKH Juli Agustus 2024 BPNT cair serentak di dua bank himbara Kemudian benarkah besok akan untuk bantuan sosial PKH dan juga BPNT Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip Agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe Like, comment, share dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe socapan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin Ya robbal alamin Nah baik sahabat sosial yang mana pun ada berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial yang mana pun ada berada Hari ini hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Alhamdulillah masih tetap disalurkan Baik itu pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT teman-teman Dan kita juga akan mengupdate untuk yang carinya lewat PT POS Indonesia Bagaimana progresnya Dan juga apakah benar besok akan cair merata Di berbagai wilayah di Indonesia Yang kabarnya besok mulai termin kedua teman-teman Nah seperti apa beritanya mari kita simak bersama-sama Untuk informasi yang pertama Nah baik teman-teman kita akan mengupdate terlebih dahulu Untuk bantuan sosial PKH Untuk alokasi 9 Juli Agustus 2024 ya sahabat sosial Wilayah mana saja yang sudah mulai masuk nih teman-teman Hingga pada sore hari ini sekitar setengah lima Apakah sudah merata di berbagai wilayah di Indonesia Di empat bank penyakit Baik itu bank BRI, BNI, Mandiri dan juga bank PSI Nah teman-teman kita akan update terlebih dahulu Untuk bantuan sosial yang masuk pada sore hari ini Yang pertama yaitu masih di bank BNI teman-teman ya Yaitu di tanggal 4 Agustus 2024 Kemudian waktunya jam 9 pagi tadi Dengan jumlah 950 ribu rupiah Alhamdulillah sudah ada saldo masuk ya Untuk bank BNI Untuk wilayah Margaluyu Sangaranten Teman-teman Itu sudah masuk untuk saldonya di bank BNI Kemudian masih di bank BNI Untuk wilayah Kabupaten Bandung ya Yaitu 4 Agustus 2024 jam 11 siang tadi Yaitu dengan jumlah 400 ribu rupiah Untuk komponen lansia dan disabilitas Kemudian kita lanjut Untuk bank BRI Yaitu masih di daerah Bandung teman-teman Dengan jumlah 385 ribu rupiah Ya untuk komponen lansia dan disabilitas Untuk bank BRI teman-teman Kemudian dilanjutkan di bank BRI kembali Dengan jumlah 390 ribu rupiah Untuk komponen lansia dan disabilitas Dan juga Untuk BPNT Pemalang Juga sudah masuk nih teman-teman Untuk bank BRI Yaitu dengan jumlah 389 ribu rupiah Yang masuk saldonya Tadi siang Sekitar pukul Setengah 12 Teman-teman Alhamdulillah ya Untuk bantuan Baik itu PKH Dan juga BPNT Sudah mulai masuk saldonya Ke kartu KKS Merah Putih Teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang merasa memiliki kartu KKS Bank BNI BRI Silahkan ya Cek bantuan sosialnya Melalui Mbanking masing-masing Apabila teman-teman Dekat dengan mesin ATM Silahkan cek ya Secara berkala Atau di Agen Brilling Juga bisa teman-teman Menanyakan Apakah sudah ada saldo masuk Untuk bantuan sosial PKH Atau BPNT Yang belum tersalurkan Nah teman-teman semuanya Kita juga akan Update terkait Penyaluran bantuan sosial Yang cairnya Lewat bank mandiri Nah banyak sekali Yang bertanya Apakah benar Sudah ada saldo masuk Untuk bank mandiri Bagi itu PKH dan juga BPNT Jadi daripada penasaran Teman-teman semuanya Kita akan melakukan Pengecekan saldonya Langsung Di Mbanking Live in by Mandiri Teman-teman nanti Perhatikan ya Baik-baik Apakah sudah ada saldonya Pada sore hari ini Apabila sudah Selamat Semoga saja Besok Benar-benar akan Cair merata di berbagai Wilayah di Indonesia Nah teman-teman Baik langsung saja ya Kita akan melakukan Pengecekan saldo di Aplikasi Live in by Mandiri Selamat menyaksikan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua Dan salam damai Untuk masyarakat Indonesia Sahabat sosial Yang mana benar berada Di sore hari ini Kita akan melakukan Pengecekan saldo Yang ditanyakan Banyak keluarga Benerima manfaat Yaitu tentunya Di bank mandiri Baik itu PKH Maupun BPNT Apakah benar Untuk sore hari ini Sudah ada Login ya Menggunakan Sidik jari Teman-teman semuanya Disini sudah ada menu ya Nanti disini Akan ada Transfer rupiah Kemudian Bayar atau Virtual account Top up E-money Kemudian Suka Transfer palas UR Bayar Tap to pay Investasi Kemudian KPR Dan di bawah ada Gambar Kartu KKS merah putih Teman-teman ya Nanti kita akan Klik disitu Untuk kartu KKS merah putihnya Apakah Pada sore hari ini Sudah ada saldo masuk Atau belum Teman-teman semuanya Baik teman-teman Silahkan Lihat baik-baik ya Apakah sudah ada saldo masuk Nah teman-teman semuanya Ada disitu ya 486.183 rupiah Kalau yang di atas Kalau yang di bawah 483.333 rupiah PKH untuk komponen lansia dan disabilitas Ya teman-teman semuanya Namun Kalau KPM tersebut tadi Menyatakan bahwa Dia hanya KPM Untuk PKH murni Artinya Untuk Saldo tersebut adalah Untuk komponen lansia Dan disabilitas Teman-teman Nah teman-teman semuanya Tadi kita sudah Melakukan pengecekan saldo Ya Alhamdulillah memang Ada saldo masuk Sekitar 400 ribuan Nah disitu Keterangannya memang KPM tersebut adalah KPM PKH murni Artinya Untuk saldo tersebut adalah Untuk komponen lansia Ataupun disabilitas Jadi kabar yang sangat gembira Mulai dari titik terang Bagi keluarga penerima manfaat Yang caranya lewat Bank Mandiri Karena banyak sekali Yang bertanya terkait Bank Mandiri Memang agak sedikit terlambat Dari biasanya Sahabat sosial Karena bank yang lainnya Sudah melakukan pencairan Baik itu Bank BRI BSI Dan juga Bank BNI Kemudian Bank Mandiri Memang belum terpantau Di berbagai wilayah Di Indonesia merata Artinya baru Terlihat 1 2 Ataupun sampai 10 mungkin Keluarga penerima manfaat Yang merasakan Manfaatnya untuk Bantuan sosial PKH Ataupun BPNT Ya sahabat sosial Kemudian kita akan Mengupdate ya Untuk bantuan sosial PKH BPNT Yang caranya lewat PT.POS Indonesia Untuk Yang caranya lewat PT.POS Indonesia Teman-teman semuanya Untuk keterangannya Masih strip ya Di aplikasi 6NG Jadi belum ada Keterangan Akan segera tersalurkan Kemungkinan besar nanti Untuk PKH PT.POS Indonesia Itu sekitar Pertengahan Ataupun di minggu kedua Di bulan Agustus 2024 Karena memang kan Alokasinya 3 bulan Yaitu bulan Juli Agustus Dan juga September 2024 Ya sahabat sosial Berbeda dengan kartu KKS kan Juli Agustus Artinya di bulan Agustus Adalah batas terakhir Kalau untuk Bantuan sosial yang lewat PT.POS Indonesia Adalah batas akhirnya Dalam bulan September Makanya Kemungkinan besar Cairnya nanti Untuk PT.POS Indonesia Adalah di pertengahan Bulan Agustus 2024 Sahabat sosial Seperti itu ya Dan kita doakan Semoga besok Di hari Senin Untuk bantuan sosial PKH BPNT Kartu KKS Merah Putih Semoga Cair merata Di berbagai wilayah Di Indonesia Amin Amin Dan juga Selamat bagi Yang sudah mendapatkan Surat undangan Untuk beras 10 kg Dan mulai Dijarikan mulai besok Di hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024 Selamat Untuk wilayah-wilayah Yang sudah mendapatkan Surat undangan Semoga bermanfaat Untuk kebutuhan Sehari-hari Keluarga penerima manfaat Terima kasih Sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih